Unjuk rasa menyual perekrutan pengawas pemilu kecematan di Bawaslu Kabupaten Konawe diwarnai aksi kericuhan. Aksi kericuhan dipicu saat masa tidak terima penyampaian Ketua Bawaslu Konawe dan hendak menyegal kantor. Aksi tersebut akhirnya dihalau kepolisian. Dalam aksinya, pemunjuk rasa menilai komisioner Bawaslu tidak transparan dalam perekrutan panwas cam. Mereka juga pertanyakan sejumlah temuan pendaftar yang terkesan sengaja digugurkan tanpa melalui prosedur. Bahwa pengakuan Komisi Nerva Bawaslu Kabupaten Konawe bahwa yang satu orang ini itu punya pengalaman kepemiluan tentang panwasan periode sebelumnya. Sekarang saya cinta saja, apa jaminannya? Apa jaminan dua orang ini tidak punya pengalaman? Yang bersangkutan juga langsung tidak mengikuti proses wawancara. Jadi dia tidak mengikuti proses wawancara, langsung pergi meninggalkan tempat. Yang berikutnya, soal yang dihasilwa, bahwa sesuai dengan pedoman perekrutan, yang terdapat nilai yang sama dalam posisi yang besar, maka metode penilaiannya itu melalui scoring terhadap pengalaman kepemiluan berdasarkan daftar riwayat hidup beserta tes. Jadi kita ambil di scoringnya itu.